Intro Gempar pasukan Israel serbu nablus 10 orang gugur dan 102 lainnya terluka Bencana baru dari Resim Sionis Kementerian Kesehatan Palestina mengabarkan dalam serangan yang dilakukan pasukan Resim Sionis ke Kota Nablus 10 warga Palestina gugur syahid dan 102 lainnya terluka Jumlah suada Palestina akibat serangan pasukan Resim Sionis ke Kota Nablus bertambah menjadi 10 orang dan korban luka menjadi 102 orang kata Kemenkes Palestina pada Rabu 22 Februari 2023 Menurut keterangan Kemenkes Palestina, kondisi 6 korban luka menjadi kritis sementara identitas 2 warga Palestina yang gugur adalah Priya Lansia yang berusia 61 dan 71 tahun, sisanya berusia 23 hingga 25 tahun Brigade Al-Quds mengumumkan Komandan Brigade Al-Quds di Kota Nablus, Muhammad Abu Bakar Junaidi gugur saat terlibat kontak dengan pasukan Resim Sionis Pasukan Elit Resim Sionis Yamam Hari Rabu mengejar seorang pemuda Palestina di wilayah Kota Nablus dan mengepung sebuah rumah di kota itu lalu terlibat kontak senjata dengan pejuang Palestina Pasukan Resim Sionis selain melakukan pengepungan atas rumah warga Palestina tersebut juga menembakkan 2 unit roket ke ruah tersebut Perdana Menteri Autorita Ramallah menyebut serangan aparat keamanan Resim Sionis Kenablus sehari itu sebagai terorisme negara yang bertujuan menutupi masalah dalam negeri yang terjadi di Israel Pasukan Putih Misterius Palestina bikin tentara Israel berhamburan Kali ini bukan pasukan Hamas yang jadi ketakutan Israel Namun kemunculan sosok pasukan yang seluruhnya memakai baju putih bikin gempar tentara Israel di Gaza Kemunculan mereka bikin merinding para pasukan di sana sehingga beberapa tentara Israel dikabarkan kabur karena para pasukan tersebut berubah lebih besar kekar dan beraura tidak biasa yang membuat pasukan Israel berfikir 2 kali untuk mengarahkan tembakannya Hal tak biasa ini terjadi ketika pasukan Israel telah melakukan serangan pada beberapa pemuda Palestina yang melakukan serangan Dikanakan aksinya tersebut, kedatangan pasukan putih auto membalas aksi serangan Israel yang tidak berperi kemanusiaan membiarkan antek Sionis kalak dengan serbuan mematikan yang terlatih dan sangat hebat Sementara itu tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan Mujahidin Hamas Izzuddin Al-Qasam tapi ketakutan mereka tidak sedasyat ini Mereka tahu pasukan Izzuddin Al-Qasam bisa menyusup dari balik terowongan menyerang secara tiba-tiba tetapi yang mereka hadapi kali ini, ini tidak seperti biasanya Secepat kilat mereka hadir lalu secepat kilat mereka menghilang Bukannya menyamar dengan pakaian loreng atau gelap pasukan ini justru memakai pakaian putih menyilokan Mudah dilihat, bahkan sangat mencolok di tengah peperangan Siapakah mereka? Sekuat apapun pasukan Izzuddin Al-Qasam Jika mereka tertembak, mereka akan terluka Berdarah, robo dan gugur sebagai suwada Tetapi pasukan berjubah putih ini, mereka seakan tidak bisa dibunuh Peluru yang ditembakkan kepada mereka seperti mengenai udara kosong saja Apakah mereka hanya hologram sehingga tidak bisa dilukai dan dibunuh Tapi jika hologram, mengapa mereka juga bisa menyerang? Maka setengah berbisik, mereka mulai mengucapkan satu kalimat Inikah malaikat? Dan ketakutan itu pun semakin dasyat Sebab jika benar itu malaikat, tidak mungkin Zionis bisa mengalahkan mereka Sebab jika benar itu malaikat, tidak mungkin mereka mampu memenangkan peperangan Tidak sedikit pasukan Zionis yang bertemu mereka pada Perang Furkhon Mereka mengatakan bahwa pasukan yang dihadapinya berpakaian putih-putih Semula, mereka menduga itu adalah pasukan Izzuddin Al-Qasam Tapi mereka harus percaya pasukan Izzuddin Al-Qasam memakai pakaian hitam Kemampuannya tidak sehebat itu Keberadaan pasukan lain berseragam putih di Gaza pernah muncul Pasukan ini sangat membantu para pejuang Palestina dalam menghadapi tentara Zionis Bahkan pasukan Israel pun mengakui adanya pasukan berseragam putih Satu hari, rumah milik keluarga Dardunah yang berada di antara Jabal Al-Kashif dan Jabal Al-Raiz Tepatnya di Jalan Al-Karam, didatangi sekelompok tentara Israel Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan Salah seorang lelaki di rumah itu diintrograsi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qasam Saat diintrograsi, sebagaimana ditulis situs Filistin Al-Ar Lelaki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qasam mengenakan baju hitam-hitam Namun tentara Israel malah marah dan membukulnya hingga pingsan Selama tiga hari berturut-turut, laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qasam berseragam hitam Akhirnya tentara itu naik hitam mengatakan dengan keras Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih So, tentara Israel bukan mendapat perlawanan dari para pejuang Al-Qasam yang berseragam hitam Jadi ada pasukan lain yang berseragam putih yang berhasil memukul mundur tentara Israel Kisah serupa juga disampaikan penduduk Palestina melalui situs milik Brigadi Izuddin Al-Qasam Multaka Al-Qasami Awalnya, sebuah ambulan dihentikan sekelompok pasukan Israel Si sopir rantas ditanya apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah Sopir malang itu menjawab, saya bukan kelompok mana-mana, saya cuma sopir ambulan Tetapi tentara Israel itu tidak percaya Pasukan berpakaian putih-putih di belakangmu tadi siapa? Dari kelompok mana? Tentu saja si sopir pun kebingungan Karena dia tidak melihat seorang pun di belakangnya Saya tidak tahu jawabnya Cerita mengenai pasukan tidak dikenal juga datang dari seorang penduduk ruas susun Wilayah Tal Islam Yang hendak mengungsi bersama keluarganya Untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel Di tangga rumah, dia melihat beberapa pejuang menangis Kenapa kalian menangis? Tanyanya Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami Atau takut kepada musuh Kami menangis karena bukan kami yang bertempur Di sana ada kelompok lain yang sedang bertempur Memporak-porandakan musuh Tentara Israel Kami tidak tahu dari mana mereka datang Jawabnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton